Pasangan paling tragis di One Piece Siapasajakah mereka? Balik lagi di konten kita tercinta Di video kali ini kita akan bahas siapa saja pasangan paling tragis di One Piece Mari kita mulai Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan Laki-laki berpasangan dengan perempuan Begitu juga sebaliknya Jika di antara kalian masih belum punya pasangan Sabar aja ya, mungkin pasangan kalian mesti dipinjam sama orang lain Oke, kembali ke topik Eikiro Oda juga membumbui One Piece ini dengan berbagai macam pasangan yang sangat romantis Contohnya saja, Saki dengan Riley Tapi ada juga karakter yang tidak mempunyai minat dengan percintaan mereka Contoh yang paling mencolok ya tentu saja kapten kita sendiri Apa dari kalian ada yang mengikuti jejak kapten kita? Nah, namun ada juga pasangan di One Piece yang berakhir dengan tragis Oke, sebelum kalian masuk ke daftar Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya untuk membangun channel ini agar lebih berkembang Oke, mari kita mulai Berikut ini adalah pasangan yang berakhir tragis di One Piece Versi Tamagon 6. Neptune dan Otohime Mereka adalah raja dan ratu pada kerajaan Ryugu di Pulau Manusia Ikan Pada awalnya, keluarga dari Neptune dan Otohime hidup berbahagia di kerajaan Ryugu bersama tiga putra dan satu putrinya Sampai pada akhirnya terjadi insiden di Pulau Manusia Ikan Kotak yang berisi tanda tangan dikumpulkan oleh Ratu Otohime untuk mempersatukan ras manusia dan ras manusia ikan Tiba-tiba saja terbakar Dalam kepadingan tersebut, Otohime tiba-tiba ditembak yang pada awalnya diduga dilakukan oleh ras manusia Namun faktanya, yang menembak Otohime adalah Hody Jones Yaitu seorang manusia ikan yang juga berasal dari kerajaan Ryugu Neptune yang mengetahui awalnya Otohime ditembak oleh ras manusia awalnya sangat terpukul Lalu mengurung dirinya di suatu ruangan untuk meredakan emosinya Hubungannya yang tiba-tiba harmonis jadi tragis karena orang yang tak bertanggung jawab membunuhnya secara kecil 5. Homing dan Istri Daftar kita berikutnya ada Homing beserta istrinya yang tak kalah tragis di ceritanya Homing dan istrinya diketahui adalah seorang Ten Rubito Mereka juga merupakan orang tua dari Doflamingo dan Rosinante Mereka mempunyai hak istimewa apapun yang mereka inginkan Tidak seperti Ten Rubito pada umumnya, Homing dan istrinya tidak pernah merasa bahwa dirinya itu lebih tinggi dari orang lainnya Ketika Doflamingo berusia 8 tahun, Homing ingin diperhentikan statusnya menjadi Ten Rubito Setelah itu, Homing mengajak istrinya untuk menjauh dari Maria Jowa, yaitu tempat para Ten Rubito berasal Mereka pindah ke negara utara Meskipun dia berharap untuk hidup normal dan bahagia Homing tidak menyadari kebencian yang dimiliki warga setempat kepada bangsawan dunia Kemudian mereka dianiaya oleh warga sekitar Rumahnya dibakar dan terpaksa melarikan diri bersama dengan keluarganya Homing semen ingin balik ke Maria Jowa namun ditolak Kemudian hidup mereka pun susah dan kelaparan Dan kemudian istri Homing pun meninggal karena terkenap nyakit dan juga kelaparan Dan yang paling tragis adalah Homing dibunuh oleh Doflamingo yaitu anaknya sendiri 4. Yasop dan Bacina Yasop dan Bacina adalah salah satu pasangan paling tragis di One Piece Yasop sebetulnya sangat menyaingi keluarganya Penembak jutu di kru bajak laut sang ini merasa terpanggil untuk berpetualang Jadi, ia meninggalkan Usop dan Bacina sehabit sang tiba ke pulaunya Sebaliknya, hingga akhir hayatnya Bacina juga tidak dendam sebab Yasop meninggalkan anak dan istrinya untuk ikut berpetualang dengan Sangs Bacina mengagumi keberanian suaminya Usop sendiri tidak membenci ayahnya Sebab cerita-cerita Bacina yang meyakinkan Usop kalau ayahnya adalah seorang pahlawan Bacina selalu menceritakan ke Usop bahwa ayahnya sangat superior dan sangat kuat Sehingga Usop sangat ingin menjadi seperti ayahnya dan bertemu langsung dengannya Dan tragisnya, tidak diketahui apakah Yasop menyadari kalau Bacina telah meninggal Sepertinya Usop harus mengabari itu sendiri nanti ketika bajak laut tepi jerami bertemu dengan kru bajak laut sang Kairos adalah gladiator brutal yang kemudian menjadi kapten dari pasukan Dresrosa Di sisi lain, Scarlet adalah putri dari Raja Riku Doldo yang ketiga Awalnya, Scarlet juga membenci Kairos Namun Kairos lalu menyelamatkannya dan pikiran dari Scarlet kepada Kairos pun berubah Scarlet bahkan berpura-pura mati agar dia bisa hidup tenang sebagai istri Kairos Kairos dan Scarlet pun memiliki putri bernama Rebecca Hubungan manis ini berjumpah hit saat Raja Riku Doldo ketiga tumbang akibat jabatan yang sebagai Raja Desrosa oleh Ula Doflamingo Pertama-tama, Kairos diubah menjadi mainan oleh Sugar Scarlet dan Rebecca pun sama-sama melupakan keberadaan Kairos dengan total Tetapi, Kairos dalam wujud mainan mencoba melindungi istri dan anaknya Tapi sayang, kemudian Scarlet harus mati di tangan Diamante Salah satu anggota eksekutif dari Doflamingo Diamante sendiri sangat bangga terhadap prestasinya dan berulang kali mengatakan untuk mengejek Rebecca Setidaknya, tragedi panjang untuk keluarga Kairos ini memiliki akhir yang sangat baik Kairos berhasil mengalahkan Diamante di padang bunga yang merupakan makam dari Scarlet Dan dulunya adalah tempat tinggal dia dan istrinya Scarlet pun seakan-akan bahkan seperti ikut-ikutan menyerang Diamante Karena eksekutif Doflamingo itu jatuh tepat ke nisan wanita itu Rebecca dan Kairos sama-sama melewati banyak cobaan Kairos dilupakan bertahun-tahun Sementara, Rebecca harus menghabiskan waktunya menjadi gladiator yang konstan dicemoh penonton Mungkin luka batin dan mimpi buruk panjang itu tak akan bisa sembuh sepenuhnya Tapi, sededaknya kini mereka punya harapan untuk masa depan yang lebih cerah 2. Roger dan Road Nama lengkap ibu dari Ace adalah Porgars D. Road Ace lahir dari ayah dan ibu yang sama-sama mempunyai Will of D Kalau sejak hidupnya lebih mendukung dan ia tidak dibebani oleh beban reputasi ayahnya Ace mungkin sanggup mengadakan Luffy sebagai protagonis di One Piece Roger dan Road dikenal sebagai pasangan yang tragis Memang, percindaan dan interaksi mereka sendiri belum terlihat jauh Tapi banyak cerita yang terungkap sudah menjanjikan cerita yang mengharukan Saat itu, Gold di Roger sekarat Sebagai istrinya, Rogue harus terima dengan kenyataan itu Terutama setelah Roger telah mulai sakit sekitar 3 tahun sebelum mencapai Raftel Alih-alih menghabiskan waktunya di sisi Rogue Roger justru menyerahkan diri keangkatan laut dan dieksekusi Tujuannya ialah memulai era bajak laut Kemudian setelah itu, Rogue yang hamil justru dalam bahaya Angkatan laut dan pemerintahan dunia dengan kejam memburu serta melenyapkan bayi-bayi yang diperkirakan sebagai anak dari Roger Namun sebagai bukti cintanya ke Roger, atau mungkin murni demi anaknya Rogue menahan anaknya lebih lama di rahimnya Rogue kemudian diketahui mengandung Ace selama 20 bulan Tindakan ini memiliki risiko dan membunuh Rogue langsung Pada akhirnya, putra yang dilindungi Rogue matematinya justru tewas di usia muda Ya, Ace terbunuh oleh Akainu di Perang Marineford Pengorbanan Rogue tidak sanggup dibilang sepenuhnya sia-sia Sebab Ace sempat hidup bebas dan mengukir namanya sendiri sebagai bajak laut Namun, tetap saja kematian dini Ace menciptakan sejarah pasangan ini semakin memilukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 1. Senor Pink dan Rusyan Pada awal pertemuannya, Senor Pink dan Rusyan bertemu di sisi jalan sambil menunggu hujan berhenti Mereka terus saling bertemu dan pada akhirnya mereka berdua jatuh cinta Mereka kemudian akhirnya menikah dan mempunyai anak bernama Gimlet Tak lama kemudian setelah itu, Senor Pink menyerbu kota bersama dengan bajak laut Don Quixote de Flamingo Namun Senor Pink berbohong kepada Rusyan Senor Pink berkata bahwa ia adalah seorang pegawai di bank Selama perjalanan Senor Pink dengan bajak laut Don Quixote, tiba-tiba Gimlet meninggal karena demam Kemudian Rusyan pun akhirnya tahu bahwa Senor Pink bukan merupakan pegawai bank yang melainkan bajak laut Walaupun usaha Senor Pink menjelaskan semuanya, tapi Rusyan tetap saja marah dan meninggalkannya Rusyan kemudian mengalami kecelakaan terperangkap di tanah longsor Kecelakaan tersebut membuat Rusyan mengalami kerusakan otak Senor Pink yang merasa bersalah, menyesal dan sedih, tidak kena hentinya berkunjung ke rumah sakit tempat Rusyan dirawat Dia berusaha keras membuat Rusyan tersenyum kembali Kemudian itu pun berhasil Rusyan pun akhirnya tersenyum setelah Senor Pink menghibur Rusyan dengan cara memakai pakaian layaknya Gimlet Nah, pada pertarungan Senor Pink melawan Franky, diketahui Rusyan telah meninggal dunia Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Jadi menurut kalian siapa lagi pasangan yang paling tragis di One Piece? Kemudian, siapa pasangan favorit kalian di One Piece? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton